Intro Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara semua Berjumpa lagi di hari yang baru dengan berkat dan kemurahan yang baru Saya percaya ada sukacita, anugerah, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita Di hari yang baru ini Sebelum kita beraktifitas kembali kita akan merenungkan firman Tuhan Dan masih di perikop yang sama Kisah Parasul 5 ayat 1-11 Bapak Ibu bisa membacanya Ini kisah yang sangat menarik Dimana Tuhan menyatakan kuasa Tuhan bertindak begitu adil Tuhan tidak mau dipermainkan Bapak Ibu bisa membaca Dan kita sudah belajar kemarin di renungan sebelumnya Bahwa tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan Lalu kemudian pelajaran kedua dari kisah ini Dari kisah Ananias dan Safira adalah Kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat Ini adalah pertanyaan Rasul kepada Ananias Selama tanah itu tidak dijual Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual Bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia Tetapi mendustai Allah Teks ini berbicara tentang Kenapa bisa sampai Ananias dan Safira Melakukan kecurangan Menyembunyikan sebagian harta penjualannya Untuk kepentingan pribadinya Ada banyak analisa Berkaitan dengan kejujuran Ananias dan Safira Tetapi penafsir-penafsir pada umumnya Berpendapat bahwa Apa yang mereka lakukan Ketika mereka menjual harta miliknya Lalu kemudian mengatakan bahwa Ini semua yang kami punya Padahal ada sebagian yang mereka simpan Sekali lagi Banyak penafsir pada umumnya Mengatakan bahwa Persoalan utama yang membuat ini terjadi adalah Karena ketamakan di dalam hati Ananias dan Safira Ketamakan itu membuat mereka tidak rela Kemudian mereka tidak dengan sepenuh hati berkorban Tidak dengan suka cita Tetapi berpikir untung dan rugi Apa untungnya buat saya Saya akan rugi kalau menyerahkan semuanya Sehingga ketamakan itu membuat mereka menggenggam Mereka menyimpan Mereka menyembunyikan Yang seharusnya mereka persembahkan Dan juga akhirnya mereka berkata tidak jujur Dan akhirnya mereka menipu dan lain sebagainya Bapak-Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita diajar tentang mewaspadai ketamakan Ketamakan selalu menuntun kepada dosa Ketamakan selalu berbuah dosa Karena ketamakan itu berpusat kepada diri sendiri Sedangkan kalau berbicara tentang keinginan manusia Kalau berbicara tentang hati manusia Hati manusia tidak akan pernah penuh diisi oleh apapun dari dunia ini Berbicara tentang keinginan mata kita Keinginan kita tidak akan pernah merasa cukup Ketamakan berarti tidak mengenal rasa cukup Bahkan cenderung untuk menambah Memiliki Mencari dengan cara apapun Ananias dan Safira Dihukum Tuhan Mendapatkan konsekuensi Dari pelanggarannya Dari ketidakjujurannya Karena dimulai Dari benih ketamakan Yang dibiarkan bercokol Diam dan bahkan bertumbuh di dalam hatinya Kita belajar Pagi hari ini Untuk menjauhi ketamakan Perbesar rasa cukup Dan rasa syukur Kiranya firman Tuhan ini menolong kita Untuk menghidupi hari ini Menjalani hari ini Menikmati anugerah Tuhan Apa yang Tuhan percayakan kepada kita Syukuri Nikmati Maka itu akan mendapatkan sukacita Mendatangkan anugerah Mendatangkan sejahtera Di dalam kehidupan kita Kita berdoa Terima kasih untuk segala berkat Kasih dan kemurahanmu Kaya bersyukur Karena Tuhan Yesus Mengasih dan memelihara kami Pemeliharaan Tuhan Berkat Tuhan akan kami syukuri Jauhkan kami Hindarkan kami Dari sifat Dan sikap tamak Sehingga kami Terhindar Dari apa yang Dialami oleh Ananias Dan Safira Berkat dan kemurahan Tuhan Atas Bapak Ibu Serta saudara semua Dimanapun mereka berada Dalam nama Yesus Sekarang berdoa Amin Terima kasih atas Bapak Ibu